Sri Sultan Hamengkubwono II, lahir di lereng Gunung Sindoro pada tanggal 7 Maret tahun 1750 dari Permaisuri II Sri Sultan Hamengkubwono I. Ia diberi nama kecil Raden Mas Sundoro. Masa kecilnya dilalui bersama Ibunda, Gusti Kanjeng Ratu Kadipaten, di wilayah pengungsian akibat perang melawan VOC. Situasi tersebut kelak membentuk karakter yang keras pada diri Sri Sultan Hamengkubwono II. Ketika tiba masa perjanjian Giyanti, dan berlanjut ke perpindahan keluarga besar Sri Sultan Hamengkubwono I ke keraton Yogyakarta, Raden Mas Sundoro mulai tinggal di dalam keraton dengan status putera raja. Semenjak itu pula kecintaan dan kepercayaan Sri Sultan Hamengkubwono I kepada Raden Mas Sundoro meningkat pada tahun 1758, ketika Raden Mas Sundoro dihitan, beliau diangkat menjadi putera mahkota. Sesungguhnya melalui permaisuri yang pertama, Gusti Kanjeng Ratu Kencono, Sri Sultan Hamengkubwono I telah menetapkan putera mahkota bahkan sebelum ditandatanganinya perjanjian Giyanti. Raden Mas Ento, demikian nama putera mahkota tersebut. Pujanga Keraton menuliskan bahwa sepulang dari perjalanan ke Borobudur, Raden Mas Ento jatuh sakit dan kemudian meninggal dunia. Oleh karena itu, status putera mahkota kemudian disematkan kepada Raden Mas Sundoro. Dan ketika Raden Mas Sundoro beranjak dewasa, Sri Sultan Hamengkubwono I berniat menjodohkannya dengan Puteri Keraton Kasunanan Surakarta. Tercatat Raden Mas Sundoro berkunjung ke Surakarta pada tahun 1763 dan 1765. Upaya perjodohan ini gagal. Puteri Pakubwono III akhirnya menikah dengan Putera Adipati Mangkunegoro I. Lambat laun, perkembangan masing-masing Keraton dan Kadipaten menunjukkan situasi yang semakin permanen, dinasti Mataram semakin sulit untuk disatukan kembali. Pada masa muda Raden Mas Sundoro, hubungan Keraton Yogyakarta dengan Surakarta mengalami ketegangan. Faktor pemicunya adalah batas wilayah yang tidak jelas di antara dua kerajaan tersebut. Jalan damai yang diupayakan melalui jalur pernikahan antara dua kerajaan tidak membuahkan hasil. Hingga pada tanggal 26 April tahun 1774 disusun Perjanjian Semarang atas prakarsa Gubernur VOC Van de Berg. Perjanjian ini memberi batasan tegas pembagian wilayah sebagai upaya mencegah konflik terulang kembali. Raden Mas Sundoro dewasa melihat baik dari Perjanjian Giyanti maupun Perjanjian Semarang, membuat kekuasaan dan wilayah Raja-Raja Jawa semakin sempit. Kedua perjanjian itu lebih menguntungkan VOC karena wilayah kekuasaannya justru mengalami perluasan. Tekanan dari VOC juga semakin mencolok baik ketika Sri Sultan Hamengku Buwono I maupun Sunan Paku Buwono III mulai menunjukkan gejala kemerosotan kesehatan. Semenjak itu pula kebencian Raden Mas Sundoro kepada VOC khususnya dan orang asing pada umumnya semakin membesar. Akan tetapi, kenyataan ini justru membuat Sri Sultan Hamengku Buwono I semakin sayang dan menaruh harapan besar agar Raden Mas Sundoro mampu mempertahankan dan melindungi Yogyakarta dari rongrongan bangsa asing. Hal ini diwujudkan dengan membuat perayaan atas penetapan Raden Mas Sundoro sebagai calon pewaris tahta pada tahun 1785. Peristiwa ini menurut beberapa sejarawan dilakukan oleh Sri Sultan Hamengku Buwono I untuk mengabadikan pergantian abad tahun Jawa, 1700, yang biasanya ditandai dengan peristiwa penting di bumi Jawa. Dengan status sebagai calon pewaris tahta tersebut, Raden Mas Sundoro mulai melakukan gerakan-gerakan perubahan di dalam keraton dan berupaya melindungi keraton Yogyakarta terhadap ancaman VOC. Beliau berupaya menggagalkan pembangunan Benteng Rustenberg, inisiatif komisaris Nikolas Hartin sejak tahun 1765 dengan cara mengerahkan pekerja dari keraton untuk membangun tembok balungan. Berarti mengelilingi alun-alun utara dan selatan. Tak lupa untuk meningkatkan pertahanan, sebanyak 13 meriam ditempatkan di bagian depan keraton menghadap ke arah benteng Belanda tersebut. Sikap anti-Belanda ini semakin mewujud setelah penobatannya sebagai Sri Sultan Hamengku Buwono II pada tanggal 2 April tahun 1792. Beliau menolak tegas permintaan wakil VOC yang menuntut disejajarkan posisi duduknya di setiap acara pertemuan dengan Sultan. Selain itu, tanpa melibatkan VOC, Sri Sultan Hamengku Buwono II menunjuk sendiri patihnya untuk menggantikan Danurejo I yang meninggal dunia pada Agustus tahun 1799. Terjadi banyak peristiwa penting pada periode awal abad ke-19. Sebagai sebuah perusahaan dagang, VOC bangkrut dan oleh karena itu dibubarkan. Pada saat yang hampir bersamaan, kerajaan Belanda jatuh ke tangan Napoleon dari Perancis. Bekas wilayah yang dikuasai VOC kemudian dikendalikan di bawah pemerintah kolonial. Menandai perubahan tersebut, pada tanggal 14 Januari tahun 1808, Herman Willem Daendels menjadi gubernur jenderal Hindia Belanda di bawah kendali Perancis, menggantikan posisi pimpinan sebelumnya yang dipegang oleh Albertus Henrikus Wies. Daendels membuat perubahan mendasar yang menjadikan seluruh kerajaan di bekas jajahan VOC sebagai bawahan dari kerajaan Belanda. Oleh karena itu, ia mengharuskan Raja Jawa tunduk kepada Raja Belanda. Daendels juga mengeluarkan aturan bahwa hak pengelolaan hutan harus berada di bawah pemerintah kolonial. Sri Sultan Hamengkubwono II dengan tegas menolak semua tatanan baru tersebut. Hingga di kemudian hari, Daendels sendiri datang ke Yogyakarta membawa 3.300 pasukan untuk menekan Sri Sultan Hamengkubwono II. Akibat dari tekanan tersebut, Sultan Hamengkubwono II dipaksa turun tahta dan digantikan oleh putra mahkotanya Raden Mas Surojo sebagai Hamengkubwono III pada 31 Desember 1810. Hamengkubwono III diharuskan menandatangani kontrak dengan Belanda dengan syarat-syarat yang memberatkan. Namun perjanjian yang ditandatangani pada Januari tahun 1811 ini tidak sempat dilaksanakan karena keburu Inggris datang dan memukul mundur Belanda. Kesempatan ini dipergunakan oleh Sri Sultan Hamengkubwono II untuk mengambil kembali tahtanya. Beliau menurunkan status Hamengkubwono III kembali ke posisi sebelumnya dan mengeksekusi Patih Danurjo II yang didapati terbukti bersekongkol dengan Daendels. Sifat keras Sri Sultan Hamengkubwono II lagi-lagi menempatkan beliau berhadap-hadapan dengan bangsa asing. Di bawah pimpinan Letnan Gubernur Inggris Thomas Stamford Raffley, keraton Yogyakarta diserang oleh prajurit sepoi asal India pada tanggal 20 Juni tahun 1812. Akibat gempuran tersebut, keraton diduduki, harta benda termasuk ribuan karya sastra Jawa di jarah, Sri Sultan Hamengkubwono II ditangkap dan kemudian diasingkan ke Pulau Pinang hingga tahun 1815. Kembalinya Sri Sultan Hamengkubwono II dari pengasingan ke Pulau Jawa pada tahun 1815 tidaklah lama. Setelah penyerahan kembali jajahan Belanda oleh Inggris pada tanggal 9 Agustus tahun 1816, Belanda segera membahas posisi Sri Sultan Hamengkubwono II yang dianggap sebagai ancaman besar. Maka pada tanggal 10 Januari tahun 1817, Sri Sultan Hamengkubwono II dibuang ke Ambon. Sementara, selama kurun waktu tersebut berlangsung, di Yogyakarta sedang dilanda kondisi tidak menentu. Sri Sultan Hamengkubwono III meninggal, kemudian digantikan oleh putranya sebagai Sri Sultan Hamengkubwono IV. Tidak bertahta cukup lama, Sri Sultan Hamengkubwono IV meninggal dan kemudian digantikan oleh putranya yang masih belia sebagai Sri Sultan Hamengkubwono V. Saat itulah kemudian menyusul perlawanan terbesar sepanjang sejarah pemerintahan kolonial Belanda yang dipimpin oleh Pangeran Diponegoro. Posisi Sri Sultan Hamengkubwono II yang kemudian disebut sebagai Sultan Sepuh, dipahami oleh Belanda bahwa selain menjadi ancaman juga bisa menjadi penengah karena didengarkan oleh semua kalangan bangsawan istana. Maka diputuskan untuk memulangkan kembali Sri Sultan Hamengkubwono II ke Yogyakarta, dan mengangkat kembali sebagai Sultan untuk yang ketiga kalinya pada tanggal 20 September tahun 1826. Pada periode kepemimpinannya yang ketiga ini, usia senja membuat kesehatan Sri Sultan Hamengkubwono II menurun drastis. Pada tanggal 3 Januari tahun 1828 atau 15 Jumat dilakir 1755, Sri Sultan Hamengkubwono II mengkat karena sakit. Beliau dimakamkan di Kota Gede karena pada saat itu sedang berkecamuk Perang Jawa sehingga tidak memungkinkan untuk diadakan prosesi hingga makam Raja-Raja di Imogiri. Terima kasih telah menonton!